kita udah di agenda terakhir nih karena udah nggak sabar teman-teman seluruh yang mau dispil sesi sosialisasinya kemana ikutnya oke pertanyaannya juga udah apa pengen dijawab banget kita langsung ke agenda yang ketiga ya diunuskan afiliate bikin produk makin bekan oke nah disini ada kesadukasus ya Oke ini kita bahas ya jadi ini ada seller namanya baju mama dia merupakan seller PM pro ultimate kategori fashion dan dia ngeliat ada penurunan kunjungan produk nih dalam tiga bulan terakhir sehingga juga berpengaruh ke order yang dimiliki sama si seller baju mama ini nah dia ngeliat nih mungkin kayak temen-temen seller yang ada di sini ya Wah ada fitur baru nih dipromosikan afiliate gimana ya caranya biar aku bisa ikutan biar produknya pasti makin populer dan ordernya meningkat nah disini dia bingung berapa sih harusnya aku nge-set komisi dan nilai maksimum yang harus disiapkan mungkin sebelumnya aku mau info juga untuk fitur ini itu temen-temen yang dari PM pro ultimate itu udah bisa keatas itu bisa langsung gabung tapi yang temen-temen seller PM pro jangan khawatir itu bisa daftar waiting list juga untuk akses dipromosikan afiliate mulai dari hari ini jadi kalau misal udah nge-implementasin yang tadi praktek ya yang dari yang tadi udah dijelasin itu bisa jadi salah satu konsiderasi kita untuk ngemasukin temen-temen seller untuk jadi seller yang bisa ikutan dipromosikan afiliate oke nah kita bahas dulu nih ya apa aja hal-hal yang perlu diperhatikan oleh baju mama nih Kak oke yang pasti status PM pro ultimate harus dijaga ya jadi harus nge-maintain performanya lalu ini sebenernya balik lagi yang tadi udah dijelasin harus mastiin produknya itu tuh memiliki pasti yang pilihan produk itu kemasannya menarik untuk di unboxing sama review para afiliate biar kontennya juga jadi menarik dong dan yang tadi juga udah dibilang emang sangat penting untuk ngemastikan produk-produknya itu didukung dengan promosi yang menarik misal ada kupon toko ada cashback apa aja sekarang nih lagi banyak banget ya promosi di 88 dan anniversary sehingga ini jangan ketinggalan momentumnya untuk nanti ikutan juga nih untuk memasang fiturnya nah lalu yang terakhir harus mastiin juga ulasannya itu tuh lebih dari 4,5 dari 5 dari yang pengalaman belanjanya pembeli ya itu tuh berkesan lah karena kan kalau misal afiliate juga nggak mau nih ngepromosikan toko yang mungkin secara ratingnya kurang baik karena kan itu pertanggung jawaban mereka juga ke audiens gitu ya nanti mereka yang dapet hit-hit comment ya di media sosial gitu kan jangan dong ya oke nah setelah udah memastikan hal tersebut apa nih harus dilakukan baju mama nah jadi baju mama sekarang udah bisa langsung ngecek halaman tokopedia seller dan itu bisa langsung akses nih menu iklan dan promosi dan gabung sekarang nih dipromosikan afiliate nah abis udah gabung sekarang itu nanti dari baju mama tuh udah bisa langsung nih mulai ngatur komisi yang bisa di set dari si baju mama ini nah seperti yang tadi aku udah info juga kita rekomendasiin untuk nilai komisinya itu sama atau lebih dengan komisi tokopedia sehingga dari afiliatnya kalau misalnya ngeliat komisinya tinggi dari lebih tinggi daripada toko lain itu kan pasti bakal lebih semangat ya buat promosiin nah disini seller juga sebenernya bisa ngatur komisi maksimal yang diterima afiliate yaitu setidaknya 50 ribu nah tapi sebenernya bisa juga seller nge-set tanpa maksimum komisi agar afiliate tuh semakin tertarik tapi terakhir jangan lupa ini tuh harus disesuaikan sama anggaran dari temen-temen seller gitu ya karena kan kembali lagi untuk berinvestasinya itu kan juga tergantung sama anggaran promosi yang udah disiapkan sama temen-temen seller ya sub indo by broth3rmax